Intro Hey semuanya, balik lagi di film Cinematic Universe Film Captain Marvel tinggal beberapa hari lagi akan segera tayang di bioskop-bioskop seluruh dunia Termasuk juga di Indonesia pada bulan Maret nanti Oleh karena itu, tidak heran jika antusiasme penggemar terhadap film yang dibintangi oleh aktris Brie Larson ini cukup tinggi Bahkan sebelum resmi dirilis pada bulan Maret nanti Beragam teori penggemar tentang alur cerita film Captain Marvel pun sudah bermunculan di dunia maya Kali ini, teori terbaru menyebutkan Jika kemungkinan besar Dr. Strange bakalan muncul dalam film Captain Marvel nanti Tentunya teori ini agak sedikit mengejutkan Mengingat bahwa film Captain Marvel mengambil setting pada tahun 1990-an Tahun di mana Dr. Strange belum berkecimpung dalam dunia metafisika Lalu, bagaimana caranya Dr. Strange bisa bertemu dengan Captain Marvel di tahun 1990-an Dilansir dari komik book, seorang penggemar mengklaim bahwa Dr. Strange bakal melakukan perjalanan waktu dan kembali ke masa lalu Dengan menggunakan time stone miliknya untuk menemui Carol dan Verbs alias Captain Marvel Penggemar dengan nama akun, wood underscore waten Di situs Reddit ini juga menduga jika Dr. Strange akan ditampilkan dalam adegan post-credit scene film Captain Marvel nanti Di film Avengers Infinity War sendiri, karakter dengan nama asli Stephen Strange tersebut digambarkan sudah melihat jutaan potensi masa depan dan hanya satu dari rencana tersebut yang akan berhasil Namun dengan menghilangnya Dr. Strange beserta para superhero lainnya Kemungkinan besar rencana tersebut membutuhkan harga yang setimpal Alhasil, banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Dr. Strange memang sengaja memberikan time stone kepada Thanos dengan cuma-cuma Tentunya hal ini membuat dugaan mengenai rencana besar tersebut semakin menguat termasuk dengan hadirnya Captain Marvel Dr. Strange diduga telah melihat Captain Marvel sebagai satu-satunya orang yang bisa merubah keadaan Sehingga tak mengherankan jika dirinya berkorban demi kemenangan di masa depan Sekilas teori ini memang terdengar cukup masuk akal Teori ini juga bisa menjelaskan bagaimana Nick Fury tahu apa yang terjadi beberapa saat setelah Thanos menjentikan jarinya Dan itulah mengapa Nick Fury baru langsung memanggil Captain Marvel di adegan post-credit scene Avengers Infinity War Sebelumnya, memang banyak penggemar yang berpendapat bahwa Dr. Strange melakukan perjalanan waktu untuk menemui Nick Fury muda Ia disebut-sebut memberikan peringatan kepada Nick Fury Sehingga pemimpin SEAL tersebut bersiap memanggil Captain Marvel kapanpun untuk dibutuhkan Ada teori lain yang menyebutkan Bahwa Tony Stark juga akan muncul di post-credit scene Captain Marvel Karakter Iron Man tersebut akan memanggil Dr. Strange seperti adegan di Infinity War Tepatnya sebelum dia menyebut angka 14 juta kemungkinan di masa depan Terlepas dari hal tersebut Teori yang mengenai rencana Dr. Strange dan kemunculannya dalam film Captain Marvel Memang belum dapat dipastikan Dan kemungkinannya masih sangat kecil Mungkin saja teori tersebut bisa jadi benar dan bisa juga salah Yang pasti, semua teori tersebut akan terjawab di film Captain Marvel yang akan tayang pada bulan Maret nanti Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah Kalau kalian punya pendapat lain tentang topik kita kali ini Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini Untuk pembahasan seru lainnya Follow juga akun Instagram dan Facebook kita Untuk update-update terbaru lainnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Keep enjoying the universe Terima kasih telah menonton!